Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Sebelum lanjut klik subscribe, like, share dan komen. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, juga sebagai provinsi yang menarik minat pengunjung, dan para pencari kerja, mulai dari penduduk asli Jakarta, dari luar daerah Jakarta, luar pulau sampai dari mancanegara. Tak heran, kota Jakarta ketika dalam keadaan hari kerja, di pagi dan sore hari, pasti selalu diterpak kemacetan yang luar biasa. Karena banyaknya kantor, yang berdomisili di kawasan Jakarta. Ketika pandemi melanda, kantor diharuskan mengikuti peraturan pemerintah, dengan memperlakukan work from home bagi karyawannya, dengan beberapa pengecualian, bagi karyawan yang berhubungan di sektor-sektor tertentu, dengan diberlakukannya WFH, otomatis karyawan tidak berangkat ke kantor untuk melakukan pekerjaannya, hanya cukup di rumah saja untuk bekerja, yang menyebabkan jalan Jakarta, sepi dan seperti kota yang ditinggalkan penghuninya. Seiring pandemi berakhir, peraturan WFH dicabut, maka yang terjadi jalanan Jakarta kembali macet, dan ramai oleh para pegawai yang berangkat kerja di pagi hari, dan macet di sore hari ketika jam pulang. Berangkat dari sini berbagai pandangan timbul, tentang kemacetan yang terjadi. Dan memunculkan sebuah petisi yaitu kembalikan WFH, yang dibuat oleh seseorang di linkcheng.org. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang petisi ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih.